Taukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit cronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesemangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang sekali saya pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputaran kesehatan dan pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini dalam seri kesehatan gigi kita akan membahas topik menarik yaitu gigi dan mulut yang sehat. Tentunya kesehatan mulut dan gigi yang buruk dapat menimbulkan berbagai komplikasi penyakit yang membahayakan. Mulai dari sariawan, gusi bengkak, mulut bau, gigi berlubang hingga kepada penyakit jantung sekalipun dapat menimpa. Oleh karena itu bagaimanakah kita dapat terhindar dan bagaimana cara kita mencegahnya. Untuk itu di studio kami telah undang dokter gigi yang siap untuk menjelaskan topik kita pada malam hari ini. Beliau adalah dokter Jaina Arlin Mawu. Dokter Jaina telah menikah dengan dokter Daryl Mandias yang juga saat ini sementara melayani di rumah sakit Advent Menado. Dan dokter Jaina menamatkan diri sebagai dentis dokter gigi di Universitas Samratulangi pada tahun 2015. Dan saat ini sejak tahun 2017 hingga saat ini dokter Jaina merupakan dokter gigi yang melayani di rumah sakit Advent Menado. Tentunya pengalaman dan dedikasi yang diberikan oleh dokter Jaina dapat membantu kita untuk memahami topik kita pada malam hari ini. Dan mari langsung saja kita sapan arah sumber kita pada malam hari ini dokter Jaina Mawu. Apa kabar dokter? Baik. Ya tentunya ada banyak kegiatan, aktivitas, pekerjaan tetapi kami bersyukur, berterima kasih waktunya dokter boleh sempatkan untuk bersama-sama dengan kami. Bagaimana aktivitas akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih ya seperti biasa, Senin sampai Jumat tetap melayani. Tetap melayani, amin puji Tuhan ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi sudah bersedia menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Dan tentunya pemirsa sudah tidak sabar lagi kita akan menyaksikan atau mengikuti pembahasan pada malam hari ini. Tetapi mari kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menuntun kami sehingga pada malam hari ini kami boleh menyaksikan kembali program live bersama dengan dokter Jaina Mamu. Tuhan berkati kiranya program kami pada malam hari ini dapat membawa berkat khusus bagi kami terutama pada kesehatan kami. Dan kiranya Engkau akan memberkati diskusi pada malam hari ini. Kami boleh diberkati dan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Berkati narasumber kami, biar Tuhan akan kuasai dengan kuasa surga agar apa yang akan dibagikan nantinya boleh dapat dipahami dan dipraktekan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan yang satu ini kami akan kembali, masih tetap bersama kami di live, live in fullness to eternity. Kembali lagi dengan kami di live, live in fullness to eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita pada malam hari ini dokter Jaina. Ya sehubungan dengan topik kita malam hari ini yaitu gigi dan mulut yang sehat. Apa saja yang akan dokter bagikan kepada kami semua? Kami persilahkan. Oke, baik selamat malam. Pertama, pada saat ini saya akan memaparkan sebagian, mau bilang sebagian kecil, mungkin bisa ya. Agar supaya kita bisa mengetahui bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga agar gigi dan mulut kita itu tetap sehat. Karena judul saya tentang gigi dan mulut sehat, pertama-pertama kita perlu untuk mengetahui apa artinya sehat itu sendiri. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kesehatan itu adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Dan tidak ada ataupun bebas dari penyakit atau cacat. Kemudian menurut Federasi Dokter Gigi seluruh dunia, jadi kesehatan mulut memiliki arti dalam banyak segi dan mencakup kemampuan untuk berbicara, tersenyum, mencium, merasakan, menyentuh, mengunyah, menelan, dan menyampaikan berbagai emosi melalui ekspresi wajah dengan percaya diri dan tanpa rasa sakit ataupun ketidaknyamanan dan penyakit kraniofasial kompleks seperti di kepala, wajah, dan di dalam rongga mulut. Nah, kalau dilihat dari pembahasan saya pada malam hari ini, rongga mulut kita ini merupakan sebenarnya sebagai pintu gerbang ya, pintu gerbang dari sistem pencernaan yang akan terlibat dalam menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Yang berperan di sini yaitu susunan gigi serta otot, lidah, dan mulut akan sangat berperan penting dalam proses produksi suara. Susunan dan warna gigi juga akan memberi sumbangsi pada penampilan wajah yang akan menarik sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan gigi serta keradangan pada lidah dan jaringan di rongga mulut, itu akan menghambat proses pengunyahan serta mengganggu kejelasan lafal saat berbicara. Selain itu, kehilangan gigi lambat laun akan menyebabkan kempot, jadi otot pipi kita lebih cekung, lebih masuk. Dan apabila ada nyeri pada gigi dan mulut, akan juga berdampak negatif pada aktivitas dan kesehatan keseharian kita, yang paling mendasar yaitu berkurangnya kualitas tidur serta nafsu makan. Nah, bagaimana mempertahankan kesehatan gigi dan mulut? Dengan cara kita mengetahui faktor resiko penyebabnya. Ada tiga faktor resiko penyebab di sini, yang pertama yaitu penggunaan tembakau dan konsumsi alkohol, kemudian yang kedua diet tinggi gula, dan ketiga yaitu kebersihan mulut yang buruk. Yang pertama, merokok dan penggunaan alkohol. Jadi tembakau dalam bentuk apapun, merokok dengan ataupun tanpa asap, sekarang kan sudah ngetrend merokok tanpa asap, tetap dinyatakan tidak aman. Penggunaan tembakau dapat meningkatkan resiko penyakit gusi dan kanker mulut. Tembakau juga menyebabkan pewarnaan gigi, bau mulut, kehilangan gigi dini, serta kehilangan sensasi rasa ataupun bau. Kemudian pengguna alkohol sangat terkait dengan peningkatan resiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker mulut, laring, faring, dan bagian kerongkongan. Selain itu, kandungan asam dan gula yang tinggi dari sebagian besar minuman beralkohol dapat mengikis gigi sehingga menyebabkan kerusakan gigi. Tembakau dapat menyebabkan kanker mulut. Jadi kombinasi kalau kita merokok dan minum alkohol akan lebih meningkatkan resiko kanker mulut. Kemudian yang kedua, diet tinggi gula. Mengkonsumsi gula dalam jumlah berlebihan, baik dalam makanan ringan, makanan olahan, dan minuman ringan merupakan menjadi faktor resiko utama dari penyakit gigi. Minuman ringan termasuk minuman apapun dengan kandungannya yang banyak gula, seperti soda, jus buah, minuman bubuk manis, dan minuman olahraga ataupun berenergi juga dapat berisiko untuk meningkatkan kerusakan pada gigi. Kerusakan gigi atau pada dokter gigi biasa kita sebut karies atau karies gigi, merupakan kondisi yang disebabkan oleh diet yang tidak sehat, yang tinggi gula, serta paparan faktor resiko lainnya. Baik jumlah gula yang Anda konsumsi dan berapa kalipun Anda konsumsi dalam hari itu dapat menjadi faktor resiko penyebab dari kerusakan gigi. Nah, lubang gigi itu sendiri pengertiannya atau definisinya adalah terjadinya pembusukan atau perusakan pada tulang atau gigi. Itu dari Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian ada saya ambil dari textbook, kehilangan gigi, lubang gigi itu adalah terjadinya kehilangan mineral pada email atau dentin ataupun pada permukaan akar gigi yang distimuli oleh adanya bakteri dan produknya. Nah, dari penyebab timbul dari lubang gigi, jadi penyebab timbul dari lubang gigi itu sebenarnya multifaktorial. Dia tidak berdiri sendiri. Paling utama penyebab dari timbulnya lubang gigi adalah adanya bakteri. Jadi di dalam rongga mulut kita itu ada bakteri. Kemudian ketika kita pasti sehari-hari akan makan dua kali atau tiga kali sehari. Nah, ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk melalui pintu masuk utama yaitu di dalam rongga mulut. Biasanya makanan yang kita makan rata-rata itu terdiri dari glukosa atau gula ya. Jadi bakteri ketika dia ketemu satu produk yang mengandung gula, bakteri ini akan mengolah gula ataupun makanan manis yang kita makan menjadi satu produk yang asam. Ketika dia memfermentasi makanan manis ini menjadi produk asam, maka itu yang akan menurunkan derajat keasaman atau derajat kestabilan dalam rongga mulut kita. Rongga mulut kita seharusnya stabil dalam istilahnya pH ya, dalam pH 7. Ketika bakteri ini mengubah atau memfermentasi makanan manis ini menjadi produk asam, dia akan turun levelnya ke jadi pH yang rendah. Ketika turun jadi pH yang rendah, maka mineral-mineral yang ada di dalam gigi kita ini akan semakin lama semakin larut karena produk asam yang dihasilkan oleh bakteri ini. Nah, beruntung sekali di mulut kita ini ada yang namanya saliva. Saliva ini adalah air ludah. Saliva ini adalah air ludah. Jadi biasanya air ludah itu kalau dia komposisinya atau konsistensinya banyak, itu paling bagus sebenarnya. Karena dia dapat melarutkan hasil asam yang dihasilkan oleh bakteri tadi. Jadi dia bisa larut, otomatis pH yang tadinya turun, dia akan naik lagi, stabil lagi ke pH yang normal. Kemudian proses ini, proses timbulnya lubang gigi ini tidak akan terjadi secepat kilat. Dia butuh waktu. Jadi gigi itu akan berlubang kalau seandainya, apa namanya, tidak dalam satu malam orang so makan makanan manis, besok so lubang. Belum itu. Jadi dia butuh waktu sampai dia akan menjadi suatu lubang. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pada awalnya sebenarnya gigi kita itu terdiri dari ada email, ada dentin. Dentin itu yang biasanya lapisan kedua dari gigi. Kemudian di bawah dentin itu ada lapisan pulpa. Nah, lapisan pulpa itu berisi serabut saraf, pembulu darah, dan pembulu limpa. Ketika lubang gigi kita terjadi pembusukan terlepasnya ion mineral dalam gigi kita, maka dia akan mulai timbul lubang. Apabila kita tidak, apa namanya, tetap makan manis, makan manis terus, makan manis terus, hobi cemilan. Nah, gigi ini pada daerah email gigi akan menjadi lubang. Kemudian lama-kelamaan prosesnya dia akan terus masuk menembus daerah dentin. Daerah dentin atau lapisan yang kedua dari gigi ini biasanya sudah ada serabut-serabut saraf. Jadi, kalau dia sudah kena di lapisan dentin, rasanya biasanya pasien punya keluhan itu suka ngilu tiba-tiba, terus hilang. Kalau dia sudah sampai di saraf gigi, itu biasanya sakit. Pasti respon dari pasien itu pasti ada namanya keluhan. Sakit ini dok. Nah, faktor yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu kebersihan mulut yang buruk. Nah, bila gigi dan mulut kita tidak dirawat sedari dini mungkin, maka dapat berakibat jangka panjang pada mulut, pikiran, dan tubuh. Kemudian kerusakan gigi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, dan masalah sosial. Infeksi gusi yang tidak diobati pada akhirnya dapat menyebabkan kehilangan gigi serta penyakit serius lainnya. Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi mengandung flor akan membuat gigi kita kuat. Selain itu juga, dapat juga mengunjungi dokter gigi untuk membantu mencegah timbulnya keluhan dalam mulut. Nah, tadi ada faktor-faktor resikonya. Kita perlu mengetahui sekarang bagaimana supaya tidak terjadi, ataupun mengurangi, jangan sampai lah tidak terjadi lubang gigi yang besar. Bagaimana cara mencegahnya? Berarti cara mencegahnya itu kebalikan dari yang tadi, faktor resiko yang tadi ya. Seperti yang tadi poin terakhir saya jelaskan tentang kebersihan mulut yang buruk, otomatis kalau untuk mencegah agar tidak terjadinya gigi berlubang, maka kita perlu untuk menjaga kebersihan mulut kita. Mulut yang bersih akan menghambat terbentuknya pelak. Menyikat gigi dua kali sehari, serta menggunakan dental floss dan obat kumur bila perlu. Jadi, kalau misalnya sikat gigi, kalau boleh saran saya nanti sikat gigi, sikat gigi, oh sudah tadi, dua kali sehari. Kemudian, cara mencegah kedua yaitu floridasi. Floridasi ini apa? Artinya kita memberikan satu bahan aktif kepada pasien yang isinya flor. Flor itu adalah satu bahan aktif yang akan memperkuat gigi kita itu. Jadi, menggunakan flor bisa dilakukan oleh dokter gigi. Dokter gigi bisa mengimplementasikan atau mengoleskan flor. Kemudian, dapat juga flor itu kita bisa dapati di pasta-pasta gigi. Kemudian, selain menggunakan floridasi, juga diet. Diet artinya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Otomatis kita perlu makan makanan yang bergisi. Kalau boleh, tidak nge-meal. Kemudian, minum air putih yang cukup. Oke, saya mau ajarkan sedikit bagaimana caranya kita bisa tahu cara bagaimana sebenarnya untuk menyikat gigi. Karena ada riset kesehatan dasar tahun 2018, mereka menyatakan bahwa orang Indonesia punya kesadaran untuk menyikat gigi. Ini masih sudah ada, tapi tidak mau bilang belum sadar mungkin masih kurang ya. Jadi, saya rasa penting karena ini termasuk dari bagaimana caranya supaya kita mencegah agar tidak timbulnya lubang gigi. Salah satunya dengan menyikat gigi. Begini, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita menyikat gigi. Pertama, ini daerah gigi bagian depan. Ini depan, ini sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Jadi, cara untuk kita menyikat gigi daerah ini bisa kita lakukan, saya kasih contoh dari gigi depan ya. Dari gigi depan kita bisa lakukan dengan gerakan atas atau ke bawah. Nah, jangan digosok. Kalau digosok, nanti dia akan efeknya bisa bikin rusak nanti gusi yang ada di antara gigi ini. Jadi, gerakannya dengan cara menyapu seperti atas ke bawah. Kemudian di daerah sebelah kanan, sebelah kanan juga sama. Oh, mungkin mesti begini. Sebelah kanan juga sama. Jadi, dari atas ke bawah. Begitu juga di sebelah kiri. Dari atas ke bawah. Sama halnya juga dengan gigi-gigi di rahang bawah. Gigi-gigi di rahang bawah juga gerakan yang sama dengan kalau bawah berarti ke atas. Berarti ke atas. Kemudian yang sebelah kanan juga ke atas. Dan di sebelah kiri juga ke atas. Nah, bagaimana dengan permukaan bagian dalam gigi? Kalau ini gigi atas, permukaan bagian dalamnya yang sebelah sini. Jadi, cara kita menyikat gigi untuk daerah bagian dalam ini, kita lakukan dengan gerakan menyapu seperti ini. Begitu juga di sebelah kanan dan kirinya juga seperti ini. Dan ini juga seperti ini. Oke. Kemudian untuk permukaan kunyah, permukaan kunyah gigi. Kalau ini bisa dengan gerakan menggosok. Kalau atas-bawah tidak mungkin, karena dia bagian permukaan kunyah. Jadi, dengan gerakan menggosok. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu tentang bagaimana cara supaya kita bisa mencegah, jangan sampai, ya kalau boleh jangan sampai timbul lubang gigi. Namun, bagaimana kalau misalnya dia sudah terbentuk lubang gigi. Nah, kalau sudah terbentuk lubang gigi, seperti tadi saya jelaskan, ada lapisan-lapisan gigi. Ketika dia sudah, lubang giginya sudah mencapai lapisan dentin atau lapisan di tengah dari gigi, atau lebih dalam lagi ke daerah pulpa atau saraf gigi, maka tindakan pencegahan itu sudah tidak, kita sudah tidak bisa lakukan. Jadi, yang bisa dilakukan yaitu akan memperbaiki lubang daerah yang sudah hilang, mineral itu yang sudah hilang. Lubang gigi itu. Nah, perawatannya itu biasanya berleputi restorasi atau tambalan. Orang biasa tahu dengan istilah tambalan, kemudian ada istilahnya perawatan saluran akar, dan apabila sudah tidak bisa, dokter gigi sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi, akhirnya gigi tersebut kita cabut atau diekstraksi. Demikian penyampaian saya pada saat ini. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan. Luar biasa kita boleh diberikan pengertian untuk memahami tentang perawatan gigi dan juga bagaimana kita melihat masalah-masalah, bagaimana cara kita untuk mencegah masalah-masalah gigi tersebut. Dan tadi dokter sempat singgung mengenai salah satu faktor utama kerusakan gigi itu adalah gula. Nah, kita berbicara orang Indonesia, kita tidak bisa lepas dari nasi. Nasi itu adalah salah satu juga sumber dari gula. Nah, bagaimana dokter mengatakan kita menyikat gigi dua kali sehari, sedangkan kita makanya tiga kali sehari. Apakah cukup dengan dua kali sehari? Mungkin ada penjelasan dari dokter. Jadi, kalau untuk menyikat gigi, biasanya menyikat gigi itu memang yang disarankan oleh dokter gigi seluruh dunia, memang dua kali sehari. Memang dua kali sehari, waktunya kapan? Biasanya waktu yang diambil yaitu pagi setelah kita makan. Kemudian dua kali sehari berarti yang satunya nanti malam sebelum kita tidur. Itu yang perlu diingat. Karena biasanya orang suka lupa kalau misalnya malam sebelum tidur itu mungkin sudah capek kerja, mungkin sudah capek sekolah, belajar. Jadi, ketika sampai di rumah sudah ingat mau istirahat, sudah lupa untuk membersihkan gigi. Jadi, itu salah satu yang menyebabkan sampai gigi kita jadi rusak. Karena kita lupa untuk menyikat gigi pada malam hari. Pada malam hari itu kenapa saya bilang penting? Karena produksi air liur tadi, kalau air liur kita banyak, air liur kita bisa mengalirkan atau menetralisir zat asam yang dihasilkan oleh bakteri itu. Kalau seandainya kita lupa untuk menyikat gigi pada malam hari, malam hari itu malam di mana tubuh kita secara keseluruhan itu istirahat. Jadi, kalau otomatis mau produksi air luda pada malam hari, tubuh kita akan istirahat. Jadi, dia tidak akan, torang pet tubuh ini tidak akan memproduksi air luda pada saat kita tidur. Jadi, ketika kita lupa untuk sikat gigi, sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita itu akan jadi makanan sedap dari bakteri itu. Karena tidak ada, apa namanya, tidak ada air luda yang sapu pada dia supaya larut. Jadi, otomatis kalau kebiasaan itu namanya tidak dipelihara untuk rajin sikat gigi tiap malam, itu yang bisa bikin menjadi lubang gigi. Oke, baik. Terima kasih. Kita berbicara tentang gigi berlubang. Tadi dokter sempat mengatakan tentang pH rendah yang mengakibatkan asam, yang juga bisa mengakibatkan gigi berlubang. Nah, bagaimana dengan mereka yang suka makan buah yang asam? Apakah asam buah ini sama resikonya dengan manis tadi? Mungkin ada penjelasan dari dokter tentang ini. Oh, iya. Jadi, sebenarnya asam sama manis. Kalau soal rasa beda, pasti. Iya, pasti. Tapi, kalau di dalam mulut kita, kalau dia, jadi yang manis tadi bakteri mengubah menjadi DP produksi asam. Tapi, kalau yang asam bagaimana? Kalau yang asam sebenarnya, dia akan memperburuk pH yang ada di dalam mulut kita. Seharusnya dia pH-nya normal, kemudian karena kita makan yang asam, dia lebih turun dia punya kadar pH-nya. Kalau misalnya dia sudah makan manis, kemudian makan asam lagi, bisa jadi pH-nya akan lebih turun. Perlu kita ketahui kalau pH-nya kita turun di bawah 7, 6, 5, begitu, atau lebih rendah lagi dari itu, itu akan lebih susah untuk air ludah kita untuk menetralkan kondisi asam ini. Otomatis itu yang menyebabkan di dalam mulut kita akan menjadi satu lingkungan yang asam yang akan meningkatkan resiko terjadinya lubang gigi. Tanpa kita tidak kasih bersih, beresiko jadi lubang gigi. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita akan beriksa jenak. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dan saat ini kita kembali dengan pembahasan kita bersama dengan resumber kita, dokter Jena. Dan dokter, ada pertanyaan tentang perawatan gigi pada anak ya. Kita tahu bahwa anak-anak ini mereka masih minum susu dan susu itu menggunung gula. Nah, biasanya anak-anak ini diberikan susu sambil tidur dan sampai ketiduran. Artinya lupa, tidak bisa sikat gigi lagi. Bagaimana dokter menanggapi hal ini? Oke, jadi istilahnya untuk anak dengan yang ada timbul lubang gigi karena minum susu sampai ketiduran istilahnya itu bisa dibilang nursing botol karies. Jadi lubang gigi yang disebabkan atau karies yang disebabkan karena susu. Bagaimana caranya supaya anak ini tidak apa namanya tidak kalau boleh tetap giginya tetap terpelihara. Sebenarnya sih simple saja sih. bagi orang tua bagi orang tua kalau boleh ketika anaknya sudah bangun ataupun mungkin pas dia mungkin biasanya sudah bangun sih kalau sudah bangun permukaan giginya itu kalau boleh pakai kapas atau kain kasar kasih di air 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 masak lah air masak terus dilap dilap permukaan giginya. Pastikan sudah boleh kasih lepas dia punya dot kemudian dilap di permukaan giginya. Permukaan gigi yang bisa dilap saja kalau begitu. Karena kalau mau paksa sampai di dalam pasti agak susah. Kemudian saya punya saran sih kalau misalnya kalau boleh dotnya pelan-pelan diganti dengan air. supaya jangan apa namanya jangan susu terus kalau susu terus kalau menurut saya memang memang pasti pasti bisa giginya rusak. Giginya rusak ya jadi ada risiko ya. Iya. Oke. Karena dia sifat susu kan sifatnya manis ada gulanya. Paling bagus sih begitu. Oke baik. Terima kasih dokter atas saran dan selanjutnya tentang penggunaan pasta pasta gigi pada anaknya. Kita tahu bersama bahwa pasta gigi yang digunakan oleh anak-anak itu tidak mengandung fluoride. Nah bagaimana dokter menjelaskan hal ini? Sebenarnya saya agak dilema. Sebenarnya saya agak dilema. Karena barusan saya ikut ada seminar jadi seminar kesehatan waktu seminar dokter gigi waktu itu jadi kalau boleh sedini mungkin kita mengajarkan anak itu untuk dapat memelihara ataupun menjaga giginya agar tetap bersih. Biasanya juga kita perlu untuk mengajarkan bagaimana cara sikat gigi yang benar juga pada anak. Anak itu pasti dia akan mencontoh biasanya dari orang tua. Jadi kalau boleh kalau boleh ayah atau ibunya mendampingi dia ketika akan melakukan menyikat gigi. Kalau boleh juga menyikat gigi di depan cermin. Supaya kita bisa lihat si anak juga bisa lihat oh ini gigi saya yang sudah saya kasih bersih daerah sini. Pindah di sebelah sini. Kemudian mengenai pasta gigi. Dari seminar yang saya dengarkan mereka menganjurkan untuk memberikan anak sedini mungkin ketika giginya sudah keluar walaupun itu masih gigi susu sudah sedini mungkin diberikan pasta gigi yang mengandung fluoride. Mungkin ukurannya tidak terlalu besar seperti ukuran dari orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya lebih besar sedikit tapi kalau anak-anak yang baru tumbuh giginya mungkin hanya smear dismer sedikit di sikat gigi kemudian disikat kepada gigi anak. Begitu sih. Baik, terima kasih. Jadi harus tetap diperbiasakan mungkin dengan yang sedikit kita mulai biasakan anak kita dengan sikat gigi. Kalaupun memang masih susah karena biasa anak-anak itu dia punya fungsi untuk refleks untuk buang buang luda begitu masih apalagi kalau pasta giginya rasa-rasa coklat ke apa jadi mungkin dia rasa seperti makanan dia telan takutnya seperti itu kalau misalnya memang masih ragu-ragu boleh pakai sikat gigi biasa saja tidak perlu taruh odol tidak apa-apa kasih basah baru sikat giginya boleh juga begitu tapi yang terbaru yang saya dengar mereka anjurkan untuk walaupun cuma smear sedikit di sikat gigi itu sudah sudah boleh sudah cukup supaya mengurangi angka risiko dari gigi berlubang khususnya buat anak bagaimana dengan yang memakai garam dokter air garam mereka pakai air garam dan sikat gigi kepada anak kalau air garam mungkin saya belum pernah dengar tapi mungkin mungkin juga bisa karena yang saya tahu garam itu pasti juga tubuh kita juga butuhkan jadi tapi jangan ditelan tapi dibuang tapi tetap saran saya mungkin sih lebih bagus pakai kalau memang masih susah untuk dia menelan orang tua juga takut jangan sampai dia ketelan pasta giginya pakai air biasa saja air biasa saja air masak iya air masak lebih bagus baik terima kasih dokter mungkin ada tips tips khusus yang dokter ingin bagikan bagi pemiksa sekalian yang memiliki bayi atau anak bagaimana mereka dapat merawat kesehatan gigi anak mereka jadi kalau untuk anak-anak biasanya seperti tadi saya jelaskan biasanya mereka itu akan mencontoh dari orang tua mereka jadi orang tua orang tua sebagai model jadi mereka akan mencontoh bagaimana kalau orang tua juga malas sikat gigi bisa jadi juga anaknya begitu jadi otomatis kita bagi orang tua perlu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak terutama juga dalam hal sikat gigi kalau mungkin orang tua belum tahu mungkin bisa dibawa di dokter gigi kita dokter gigi bisa juga untuk bukan hanya dokter gigi pada saat anak sakit gigi saja tapi kita juga bisa untuk mengajarkan anak tersebut bagaimana caranya supaya dia bisa menjaga giginya tetap bersih dengan cara sikat gigi yang benar dengan begitu juga ketika orang tua datang di praktek dokter gigi bisa kelihatan oh cara sikat gigi yang benar itu begini begitu baik terima kasih dokter atas tips yang telah diberikan saya percaya pemirsa di rumah boleh praktekan ini dengan anak-anak Anda sehingga sedih mungkin anak-anak kita dapat diberikan edukasi yang baik tentang kebersihan mulut dan kita berbicara tentang gigi masih seputar gigi bagaimana dengan mengkonsumsi air dingin es atau air dingin kemudian mereka merasakan sakit apakah air es ini dapat merusak gigi bagaimana penjelasan dokter jadi sebenarnya kalau menurut saya air air pasti ya tetap air apakah air dingin bisa menyebabkan sakit gigi jadi sebenarnya pada beberapa ada beberapa pasien kondisi giginya itu sudah terkikis atau sudah aus jadi mungkin karena penggunaan sikat gigi yang bulunya terlalu keras kalau bulunya terlalu keras kemudian kita sikatkan ke daerah gigi kita otomatis itu akan mengikis gusi serta gigi itu sendiri ketika dia sudah terkikis maka permukaan akar gigi itu akan terekspos atau terbuka ketika akar gigi terbuka atau terekspos walaupun cuma air biasa yang mungkin mungkin tidak terlalu dingin itu juga bisa bikin ngilu karena permukaan akar gigi itu sudah terbuka begitu kalau misalnya dari air kalau menurut saya sih air dingin ya kadang-kadang juga kita pasti suka mau minum air dingin ataupun minum ice cream kadang-kadang juga kita suka tapi biasanya yang bikin sampai dia rasa sakit atau ngilu kalau menurut saya dari gigi itu sendiri ketika gigi itu sudah terbentuk karena pengikisan karena sikat gigi yang bulunya keras otomatis sudah terkikis permukaan giginya sehingga permukaan akar giginya terekspos itu yang akan membuat sampai rasa ada rasa ngilu ketika kita minum air dingin atau makan ice cream ataupun juga bisa jadi pada orang yang sudah tua karena biasanya permukaan gigi orang tua itu sudah aus jadi dia punya cekungan-cekungan gigi itu sudah biasanya sudah rata jadi sudah sudah aus jadi pada umumnya suka rasa yang mereka rasakan kalau mau minum dingin ataupun makan ice cream baik dokter bagaimana dengan gigi yang sakit lalu gusinya bengkak jika kita mengalami ini di rumah kira-kira apa hal yang pertama yang dapat kita lakukan sebelum ke dokter mungkin ada perawatan khusus di rumah atau orang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan mungkin dokter bisa bagikan kepada kita oke jadi kalau bicara soal gigi gusi yang bengkak biasanya gusi yang bengkak kalau saya 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 biasanya bilang ke pasien kalau boleh datang ke praktek saya lihat kondisinya cuma mungkin tidak semua langsung akan datang kan mungkin masih mau redakan dulu rasa nyerinya baru datang jadi biasanya sih meredakannya biasanya pakai obat penghilang rasa nyeri penghilang rasa nyeri kalaupun memang tidak hilang nyerinya bisa memang datang ke dokter gitu harus datang ke dokter kalau misalnya saya pernah sarankan ke pasien waktu itu kalau boleh tidur jangan terlalu datar kepala sama kaki jangan sama rata boleh kasih naik sedikit pakai bantal kepala ini supaya kalau supaya jangan terlalu rata soalnya kalau dia terlalu rata biasanya lebih strong nyut-nyutnya lebih sakit dia rasa jadi kalau boleh kasih tidur angkat sedikit pakai bantal kepalanya ganjal di kepala oke sisanya sih lebih bagus memang ke dokter soalnya kalau mau pakai obat ini obat itu maksudnya obat-obat alami alami saya sih belum belum tahu belum tahu kalau obat yang memang akan dokter berikan biasanya itu memang kita sudah tahu dia punya efek bagaimana untuk pasien tersebut baik dokter mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir kira-kira berapa kali kita harus datang ke dokter gigi dalam setahun tadi dokter katakan bukan nanti waktu gigi kita sakit kita bisa kunjungi dokter biasanya yang bagus saran dari dokter berapa kali kita seharusnya pergi untuk memeriksakan gigi kita ke dokter gigi jadi untuk berapa kali kita datang ke dokter gigi biasanya dalam satu tahun satu tahun itu dua kali jadi biasa dokter gigi bilang enam bulan sekali berarti satu tahun dua kali biasa seperti itu baik terima kasih dokter untuk penjelasan dan saya yakin dan percaya kita semua boleh diberkati dengan pembahasan kita pada malam hari ini dan sudah saatnya kita akan menutup diskusi kita pada malam hari ini tetapi sebelumnya mungkin apakah dokter bisa bagikan kepada kita semua closing statement atau hal-hal penting yang dapat kami bawa pulang untuk menjadi manfaat dalam kehidupan masing-masing pemirsa dipersilahkan oke baik jadi jadi ceritanya seperti tips dan tips tips ya jadi tips untuk saat ini kalau untuk dari saya dokter gigi rajinlah kita menjaga kebersihan gigi kita dengan cara menyikat gigi dua kali sehari pagi pagi setelah makan kemudian malam sebelum tidur jangan sampai lupa kemudian makanan yang kita gunakan kita dapat mengkonsumsi makanan yang kalau boleh jangan yang tinggi gula jangan yang tinggi gula atau snack-snack ataupun biasa pada anak-anak konsumsi permen atau coklat itu kalau boleh dikurangi kalau boleh pun tidak itu lebih bagus kemudian jangan lupa juga untuk mengunjungi dokter gigi tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali baik terima kasih dokter untuk manfaat yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini dan bolehkah dokter memimpin kita di dalam doa tutup boleh baik kita berdoa Tuhan Allah dalam kerajaan surga terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini berkat yang indah yang kami bisa rasakan kami dapat terkumpul pada tempat ini pada saat ini ya Tuhan kami sudah membahas sebagian dari tubuh kami terutama gigi kami Bapak kiranya apa yang sudah dibagikan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat memberikan sukacita serta dapat membantu kami dalam aktivitas kami sehari-hari dengan kondisi yang sehat Bapak dalam kerajaan surga kami menyerahkan seluruh kegiatan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan kami percaya ada tangan Tuhan yang akan melindungi dan memegang kami sepanjang hari ini ampuni dosa kami kiranya ya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami amin amin baik terima kasih dokter sudah menjelaskan topik kita pada malam hari ini dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangan dokter yang sudah memberikan manfaat kepada kita semua tentang kesehatan gigi dan demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini kami pamit undur diri dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami malam hari ini Anda bisa share video ini kepada keluarga dan sahabat Anda dan jangan lupa ikuti tetap program dari Cornelius Media yang akan kita lewati bersama pada besok hari dan ada banyak juga manfaat-manfaat yang boleh kita nikmati lewat tayangan-tayangan dari Cornelius Media dan akhir kata saya pendeta Felix Gorsal dan seluruh guru yang bertugas kami mengucapkan selamat malam sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati